Kultivasi anak ini berbeda dari murid penyapu biasa. Dia berada di lingkaran besar tahap keabadian duniawi. Ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di sekte luar. Apakah kamu baru saja melihat bahwa warisan penerus sepertinya mengincarnya? Itu benar. He he, setiap sekte akan memiliki hal semacam ini. Anak ini mungkin adalah eksistensi paling kejam di sekte swanjian, kesempurnaan agung dari manusia abadi, seorang murid yang menyapu lantai. Saya ingin tahu apakah dia menyinggung murid penerus atau murid penerus. Sesepuh. Para murid dari delapan sekte besar saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Penindasan Ningki tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka hanya ingin melihat apakah Ningki bisa mengeluarkan kekuatannya dan mengejutkan orang-orang yang menindasnya. Ini adalah pertunjukan yang ingin mereka lihat. Mata semua orang serius dan penuh harap saat mereka melihat kedua guci kecil itu. Tidak lama kemudian, dua tablet batu giok lainnya terbang keluar. Hai. Bisa dibayangkan betapa kerasnya suara ratusan ribu orang yang menghirup udara dingin. Bahkan Kongwen dan yang lainnya pun terkejut. Feng Lin, Suan Guang, dan yang lainnya juga membuka mata dan mengerutkan kening. Itu adalah puncak bulan hilang lagi. Lawannya masih Gold Sun Peak. Tiga kali berturut-turut. Operasi kotak hitam. Itu pasti operasi kotak hitam. Mengapa ini adalah puncak matahari emas kita lagi? Kelompok murid sekte luar dari puncak matahari emas menjadi bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa akan ada suatu kebetulan seperti itu, bahwa puncak bulan hilang melawan puncak matahari emas tiga kali berturut-turut. Namun, ketika mereka memikirkannya, ada begitu banyak leluhur abadi emas yang hadir, dan bahkan Dewa Emas Luo Agung, pedang misterius orang tua, juga hadir. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Suatu kebetulan yang mengandung arti takdir? Adik laki-laki Ning. Ying Zheng Suan sedikit malu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mendaftar beberapa tempat lagi untuk puncak bulan hilang. Dia tidak harus membiarkan Ningki berurusan dengan kentang goreng kecil itu setiap saat. Jangan khawatir. Ningki tertawa, tubuhnya bergerak sedikit, dan muncul di tengah lembah untuk ketiga kalinya, tersenyum tipis saat dia melihat ke arah puncak matahari emas. Kamu pergi. Ye Tian dengan santai menunjuk. Murid sekte luar lainnya segera menghela nafas lega dan memandang orang yang dipilih dengan kasihan. Ketika murid sekte luar melihat bahwa Ye Tian telah memilihnya, dia tampak sedikit kecewa, tetapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia duduk di kursinya dan berteriak, saya mengaku kalah. Sebelumnya, kakak seniornya bahkan tidak punya waktu untuk mengaku kalah sebelum dia terluka parah oleh Ningki, menyebabkan budidayanya jatuh. Dia tidak cukup bodoh untuk memberi Ningki kesempatan untuk menghajarnya. Dia mengaku kalah begitu saja. Dia bahkan tidak berani memasuki arena. Semua orang memandang Golden Sun Peak dengan ekspresi aneh dan geli. Di platform tinggi tempat pedang misterius orang tua dan yang lainnya berada, ekspresi Ye Rulong berubah sedikit pucat. Dari sudut matanya, dia telah memperhatikan dewa emas dari delapan sekte lainnya. Bibir mereka tampak membentuk senyuman tipis. Meskipun dia tidak bisa melihat ejekan apapun dalam senyuman mereka, Ye Rulong tahu itu memang benar. Dia mengejek mereka. Kurangnya kemenangan puncak bulan. Suara Zhao Tong terdengar lagi. Mutiara lainnya muncul di atas kepala Ying Zheng Xuan. Kakak senior Ning perkasa. Para murid dari Lake of Moon Peak sangat bersemangat. Ketika salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, yang lainnya bergemas rempak. Ini hanya tiga pertandingan pertama, dan lawannya semuanya adalah murid sekte luar. Dalam keadaan normal, sorakan dari Lake of Moon Peak akan terjadi terlalu dini, seolah-olah seorang penjahat sedang mabuk oleh kesuksesan. Tapi sekarang, selain puncak Jinri, semua orang merasa itu normal. Dibandingkan dengan kurangnya puncak bulan, puncak matahari emas terasa sunyi dan menyedihkan. Termasuk murid sekte dalam seperti sembilan pedang, tidak satupun dari mereka mengeluarkan suara. Mereka duduk di kursinya tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Akankah puncak matahari emas melawan kurangnya puncak bulan lagi? Mata semua orang sekali lagi tertarik pada dua toples kecil itu. Wajah Zhao Tong sedikit pucat, dan murid langsung lainnya tidak terlihat lebih baik. Dia mulai bergumam di dalam hatinya. Beberapa orang mengira dia telah melakukan sesuatu di balik layar, namun kenyataannya, dia tahu betul bahwa dia pasti tidak melakukan apapun. Tolong jangan biarkan itu menjadi kurangnya puncak bulan. Jika puncak matahari emas melawan puncak kurangnya bulan untuk keempat kalinya, mereka mungkin tidak akan bisa membersihkan nama mereka bahkan jika mereka melompat ke sungai kuning. Mungkin doa mereka berhasil. Dua token biok muncul di depan semua orang. Itu bukanlah puncak matahari emas, juga bukan puncak kurangnya bulan, melainkan dua puncak lainnya yang tidak mencolok. Itu adalah jenis puncak yang beberapa tingkat lebih kuat dari puncak kurangnya bulan, tetapi berkali-kali lebih lemah dari puncak matahari emas. Duel antara dua puncak itu sangat membosankan. Budidaya kedua belah pihak tidak tinggi. Bagaimanapun, mereka adalah murid sekte luar, dan teknik surgawi yang mereka praktikkan juga tingkatnya sangat rendah. Itu semua adalah teknik surgawi tingkat kedua, dan tidak layak untuk ditonton. Hanya murid-murid yang sedang menyapu lantai yang menonton dengan senang hati. Setelah beberapa jam pertarungan sengit, pemenang akhirnya ditentukan. Tiba-tiba ada sorakan sorak-sorai dari pihak yang menang, dan pihak yang kalah meninggalkan panggung dengan perasaan kecewa. Ini sudah berakhir. Semua orang senang dan menatap Xiaoweng dengan penuh harap. Pada saat yang sama, mereka melirik ke arah kurangnya puncak bulan dari sudut mata mereka. Sejujurnya, mereka ingin melihat pertarungan Ningki. Setelah beberapa napas, token diok terbang lebih dulu. Kurangnya puncak bulan. Benar saja, itu adalah kurangnya puncak bulan lagi. Meskipun tidak muncul secara berurutan, token diok dari kurangnya puncak bulan telah muncul empat kali dalam lima pertandingan. Ini bukan lagi suatu kebetulan belaka. Para murid sekte luar di sisi puncak matahari emas menjadi pucat karena ketakutan. Mereka takut token diok kedua akan menjadi puncak matahari emas lagi. Semua orang menahan napas dan menunggu token diok kedua muncul. Setelah menarik napas, token diok menerobos udara. Puncak matahari emas. Hahaha, mengapa menjadi puncak matahari emas lagi? Mungkinkah kompetisi besar sekte ini diperuntukkan bagi puncak matahari emas dan puncak bulan yang kurang untuk menyelesaikan dendam mereka? Seseorang tertawa terbahak-bahak karena asa dan frude. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir puncak matahari emas bahkan tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Mereka bahkan mungkin tersingkir dari delapan puluh besar. Sayang sekali, puncak matahari emas memiliki seseorang seperti Jiujian, jadi mereka memiliki peluang besar untuk masuk sepuluh besar. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk sepuluh besar, mereka akan tetap berada di dua puluh besar. Jika mereka bisa bahkan jika aku tidak masuk dua puluh besar, itu akan sangat memalukan. Sisi kurangnya puncak bulan sangat gembira. Karena Ningki, hubungan mereka selalu buruk dengan puncak matahari emas. Biasanya, mereka akan diejek oleh murid-murid Golden Sun Peak. Tentu saja, mereka berharap Ningki dapat memberi pelajaran kepada murid-murid puncak matahari emas dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Sebelum Ying Zheng Xuan dapat berbicara, sosok Ningki sudah muncul di lembah. Ekspresi Ye Tian jelek saat dia dengan santai menunjuk seseorang. Pergi. Saya mengaku kalah. Suara itu datang dari kursi Golden Sun Peak. Sama seperti orang sebelumnya, murid sekte luar itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mundur. Kurangnya kemenangan puncak bulan. Zhao Tong memandang Ningki dengan ekspresi rumit dan mengumumkan. Kemudian, token Giok memasuki Gucci. Setelah tiga napas berikutnya, dua token Giok muncul lagi, puncak matahari emas versus puncak kurangnya bulan. Tidak mungkin. 2322. Golden Sun Peak kembali mengaku kalah. Hasil ini tidak mengejutkan. Banyak pemimpin puncak memandang Ye Tian sambil berpikir. Akhirnya, mereka berpikir bahwa akan menjadi hal yang baik jika puncak bulan hilang bertarung dengan puncak matahari emas sampai mati. Jika tidak, kecuali dia adalah murid sejati, murid dalam dari puncak lainnya tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan Ningki. Kemudian, dua piring batu Giok lainnya terbang keluar dari Gucci kecil. Puncak matahari emas. Puncak bulan yang hilang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Semua orang berpikir begitu. Di platform tinggi, Ye Rulong tiba-tiba memandang Jiangkun dengan curiga. Dia curiga Jiangkunlah yang melakukan semua ini. Kalau tidak, mengapa puncak bulan hilang selalu bertarung melawan puncak matahari emas, bukan puncak da Jiang dan puncak eliksir? Itu bukan aku. Suara Jiangkun terdengar di telinga Ye Rulong. Ye Rulong mendengus dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan melihat kering pertarungan dengan dingin. Saya mengaku kalah. Murid luar lain dari Golden Sun Peak mengaku kalah. Mendesis, atau puncak bulan hilang melawan puncak matahari emas. Saya mengaku kalah. Sepertinya puncak matahari emas akan ditekan oleh lawan sendirian. Saya mengaku kalah. Ini murid luar terakhir dari Golden Sun Peak, kan? Apakah dia akan mengaku kalah? Semua orang melihat ke arah puncak matahari emas dengan ekspresi aneh. Puncak bulan hilang telah bertarung melawan puncak matahari emas berkali-kali. Di antara lusinan murid luar puncak matahari emas yang telah mendaftar untuk kompetisi sekte, hanya ada satu yang tersisa. Sisanya semuanya mengaku kalah. Ye Tian menatap murid luar itu. Murid luar menahan tekanan dari Ye Tian dan akhirnya mengertakkan gigi. Saya mengaku kalah. Lelucon yang luar biasa. Dia lebih memilih dihukum oleh Ye Tian daripada menghadapi Ningki. Tidak peduli bagaimana Ye Tian menghukumnya, dia tidak akan membuat budidayanya jatuh, bukan? Tapi Ningki akan melakukannya. Dia tahu mana yang lebih penting dan mana yang lebih penting. Sejauh ini, semua murid luar dari Golden Sun Peak telah dikalahkan. Mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua dikalahkan oleh Ningki. Di sisi lain dari puncak bulan hilang, Fan Zheng dan yang lainnya memasang senyum puas di wajah mereka. Kali ini, puncak bulan hilang menjadi pusat perhatian, dan mereka bahkan membungkam orang-orang menyebalkan dari puncak matahari emas yang membuat mereka sangat bahagia. Sudah ada lusinan manik-manik di atas kepala Ying Zheng Suan. Bahkan jika Ningki tidak berpartisipasi di babak berikutnya, jumlah ini akan cukup baginya untuk mengikuti kompetisi murid sekte dalam. Tangan Ye Tian gemetar. Tidak hanya semua murid sekte luar dimusnahkan, tetapi mereka semua dikalahkan oleh orang yang sama. Bagi Golden Sun Peak, ini adalah penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Jika leluhur Suan Jian dan yang lainnya tidak hadir hari ini, Ye Tian secara pribadi akan menekan Ningki untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Menarik. Fenglin Suan Guang memandang Golden Sun Peak dengan senyum tipis, lalu memandang Ningki. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Seseorang pasti menggunakan beberapa trik untuk membuat Ningki bertemu Golden Sun Peak terus-menerus. Dalam kompetisi besar sekte, sangat jarang ada satu orang yang bisa mengalahkan semua murid sekte luar dari pihak lain. Selain keberuntungan, seseorang juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gerakan anak ini sangat mudah, jadi mungkin dia kekuatan tempurnya lebih kuat dari kultivasinya. Tapi apa yang akan terjadi ketika dia bertemu dengan murid sekte dalam? Seperti itu. Meskipun semua murid sekte luar dari Golden Sun Peak telah dikalahkan, masih ada murid sekte dalam. Jika mereka menunggu sampai kompetisi murid sekte luar berakhir dan kompetisi murid sekte dalam dimulai, mungkin puncak bulan hilang akan bertemu dengan puncak matahari emas lagi, dan itu akan berbeda dari sebelumnya. Fenglin Suan Guang tidak hanya berpikir demikian, tetapi para elit yang datang bersama orang yang lebih tua untuk menonton kompetisi juga memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, hingga akhir kompetisi murid sekte luar, token diok puncak bulan hilang tidak muncul sekalipun. Banyak puncak gunung yang menghela nafas lega karena hal ini. Ye Tian semakin merasa bahwa seseorang pasti menggunakan beberapa trik untuk memusnahkan semua murid sekte luar puncak matahari emas di tangan Ningki. Pandangannya tertuju pada Salang. Dia tidak sedang melihat ke arah Salang. Faktanya, dia tidak mengira Salang memiliki metode seperti itu, tetapi keberadaan di belakang Salang, Jiangkun. Hanya puncak sungai besar, yang juga telah menyinggung Ningki, yang memiliki motif seperti itu. Terlebih lagi, dalam kompetisi sekte luar ini, puncak sungai besar mengalami kerugian paling sedikit, dan hasilnya juga sangat mengesankan. Ini membuat orang semakin curiga. Selanjutnya, ini adalah kompetisi para murid sekte dalam. Entah itu murid dari sekte pedang mistik atau murid dari pavilion guntur merah, mereka semua bersemangat tinggi. Persaingan tahap keabadian bumi jauh lebih menarik daripada tahap keabadian duniawi. Jejak kekhawatiran muncul di mata Ye Tian. Sama seperti orang lain, bahkan dia menjadi sedikit gugup saat menatap Gucci itu. Jika puncak bulan hilang bertarung sampai mati dengan puncak matahari emas lagi, puncak matahari emas mungkin akan memperoleh hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Setelah beberapa napas, di bawah perhatian semua orang, dua token giyok terbang keluar dari Gucci. Puncak bulan hilang. Ketika semua orang melihat salah satu token giyok, mereka segera mengenali asal-usulnya. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan, tapi mereka juga merasa itu normal. Lagipula, puncak bulan hilang sudah lama tidak muncul. Lalu, siapakah orang sial lainnya? Semua orang melihat token giyok kedua. Bukan puncak matahari emas yang dipikirkan banyak orang sebelumnya. Tapi, puncak sungai hebat. Ye Tian menghela nafas lega, matanya menunjukkan sedikit kecurigaan. Mungkinkah tebakannya sebelumnya salah? Apakah benar-benar suatu kebetulan bahwa murid sekte luar dari puncak matahari emas sepenuhnya dimusnahkan di tangan Ningki? Ekspresi salang sedikit berubah. Ia tidak menyangka hal yang ia khawatirkan akan terjadi. Kompetisi pertama para murid sekte dalam sebenarnya adalah antara puncak sungai besar dan puncak bulan hilang. Di platform tinggi, Ye Rulong melirik Jiangkun dengan senyuman yang bukan senyuman. Melihat Jiangkun masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak memiliki ekspresi khusus, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin di dalam hatinya. Ningki muncul di lembah. Semua orang melihat ke arah Great River Peak, diam-diam menebak murid sekte dalam mana yang akan dikirim oleh Great River Peak. Di sisi puncak dan, Li Zhang Tong dan yang lainnya memasang ekspresi kasihan di mata mereka. Tidak peduli siapa yang dikirim oleh Great River Peak, hasilnya akan sama. Mereka pasti kalah. Aku akan pergi. Berbeda dari puncak matahari emas, salah satu murid sekte dalam dari puncak sungai besar berinisiatif untuk berdiri dan terbang ke seberang Ningki. Orang ini berada di tahap akhir dari tahap keabadian bumi. Dia tidak bisa dianggap sebagai murid sekte dalam teratas, tapi dia bisa dianggap sebagai murid kelas satu. Di sekte Suanjian, tidak banyak murid sekte dalam yang berada di tahap keabadian lingkaran besar bumi. Aku berada di tahap akhir dari tahap keabadian bumi. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan anak ini, aku masih bisa mengakui kekalahan pada waktunya. Puncak matahari emas telah mempermalukan dirinya sendiri, aku tidak bisa membiarkannya Great River Peak ikuti jejaknya. Tahap akhir dari tahap keabadian bumi berpikir dalam hati, matanya menunjukkan sedikit tekat. Wajah Salang menunjukkan senyuman saat dia melirik Yetian. Jiang Kun mau tidak mau menganggupkan kepalanya sedikit. Saat tatapannya tertuju pada tahap akhir dari tahap keabadian bumi, tatapannya tampak sangat lembut. Adik laki-laki Ning, aku. Bang-bang-bang. Ning Ki bertepuk tangan dan kembali ke tempat duduknya di puncak bulan hilang. Tahap akhir dari tahap keabadian bumi tergeletak di tanah, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Aura di tubuhnya jelas telah turun satu tingkat, dan dia telah menjadi Earth Immortal tahap tengah. Eh! Kong Wen dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. 2.323 Mungkinkah anak ini memiliki harta rahasia yang menyembunyikan budidaya aslinya? Mata Feng Lin Suan Guang bersinar dengan sedikit kecurigaan. Dia adalah seorang Great Circle Earthly Immortal dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Ning Ki. Dia bisa dengan mudah melihat budidaya Ning Ki. Namun, dia tidak percaya bahwa lingkaran besar Earthly Immortal bisa menekan Earthly Immortal dengan begitu mudah. Jika ini benar, bukankah itu berarti Ning Ki lebih mengerikan dari semua jenius yang hadir? Dibandingkan dengan Feng Lin dan Suan Guang, Kong Wen dan para kultifator tahap keabadian emas lainnya dapat melihat lebih jauh. Tingkat kultifasi mereka sudah sangat tinggi dan mustahil bagi seorang kultifator tahap keabadian duniawi untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya di hadapan mereka. Oleh karena itu, mereka dapat memastikan bahwa Ning Ki benar-benar seorang dewa duniawi di lingkaran besar. Lalu pertanyaan itu muncul. Betapa mengerikannya dia hingga membiarkan Earthly Immortal dengan kesempurnaan besar dengan mudah mengalahkan Earthly Immortal yang terlambat. Dan itu bahkan menyebabkan budidaya lawan turun satu level. Memikirkan hal ini, Kong Wen dan yang lainnya memandang pedang misterius orang tua, tetapi dia masih memiliki senyuman tipis yang sama di wajahnya seperti sebelumnya, dan mereka tidak dapat melihat apapun dari ekspresinya. Pedang misterius senior, bukankah siasya menggunakan seorang jenius seperti murid penyapu? Kong Wen berkata sambil tersenyum. Ada sedikit tanda-tanda menyelidik dalam kata-katanya. Tidak peduli murid apa dia, dia tetaplah murid sekte pedang misteriusku. Apa perbedaan antara menyapu dan mewarisi? Pedang misterius patua melirik Kong Wen dan berkata sambil tersenyum. Pedang misterius senior benar. Kong Wen tersenyum. Melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi apapun dari pedang misterius orang tua, dia sekali lagi menatap Ningki. Baru saja, Ningki tidak menggunakan teknik abadi apapun, dan hanya menggunakan tinjunya untuk menekan lawannya. Pada saat itu, dia mencium bau darah yang sangat menyengat dari tubuh Ningki. Kekuatan tempur anak ini mungkin berasal dari teknik pemurnian tubuh. Dewa yang mengolah teknik pemurnian tubuh memang memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, untuk bisa melawan seseorang dengan level lebih tinggi seperti dia, level teknik pemurnian tubuhnya tidak akan terlalu rendah. Mungkin, itu adalah teknik budidaya di atas peringkat kelima. Kong Wen berpikir sendiri. Sharon melambaikan tangannya dengan wajah jelek. Kemudian, seorang murid terbang ke bawah dan membawa kembali murid dalam yang terluka parah itu. Pada saat yang sama, Zhao Tong, yang telah lama terdiam, mengumumkan hasilnya, puncak bulan yang hilang menang. Adik Heze, begitukah caramu dikalahkan olehnya? Pei Yong terkekeh saat dia berbicara dari dekat. Murid sejati lainnya memandang Heze dengan tatapan ingin tahu, tetapi Heze merasa masalah ini sangat memalukan dan tidak ingin menyebutkannya. Namun karena perasaan Pei Yong, dia tidak bisa tinggal diam. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, benar, aku hanya bisa mengandalkan tinju dan pedangku. Seni, seni abadi, segala macam metode tidak dapat dihentikan. Sepertinya dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu pukulan. Teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Sayangnya, dia tidak setuju untuk menjadi murid penerus kali ini. Jika tidak, saya akan bisa bertukar petunjuk dengannya. Pei Yong menghela nafas kagum. Dia merasa itu sangat disayangkan. Utaran pertama kompetisi murid dalam kembali dimenangkan oleh puncak bulan hilang. Setiap orang memiliki pemikiran aneh di hati mereka. Selanjutnya, puncak daji yang tidak akan seperti puncak matahari emas sebelumnya, terus-menerus bertabrakan dengan puncak bulan hilang. Memikirkan hal ini, tatapan semua orang menyapu Su Changsin, Yuan Long dan yang lainnya. Kali ini, hanya ada 13 murid dalam dari puncak daji yang yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Satu telah dikalahkan, dan hanya tersisa 12. Jika kedua belas orang ini kalah dari Ningki, maka puncak daji yang akan kalah dari murid luar. Mutiara yang mereka peroleh paling banyak akan memungkinkan puncak daji yang masuk 30 besar. Sepuluh besar tidak mungkin. Kali ini, tidak hanya murid sekte Suan Jian yang menahan napas saat mereka melihat Zhao Tong dan murid sejati lainnya, bahkan Feng Lin dan Suan Guang, yang merupakan jenius sekte luar, membangkitkan semangat mereka. Mereka berharap bisa melihat Ningki naik panggung lagi di babak berikutnya, sehingga mereka bisa sekali lagi menentukan kekuatan Ningki. Kamu sangat. Dua lempengan batu giyok terbang di udara. Puncak bulan hilang. Puncak daji yang. Seperti yang diharapkan, tampaknya banyak orang sudah menduga hal ini. Di platform tinggi, Namong, Murong, dan Dewa Emas lainnya semuanya memandang Jiangkun dan Yerulong. Mereka bertanya-tanya apakah kedua orang ini telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, mengapa puncak bulan hilang pada awalnya melawan puncak matahari emas, dan kemudian puncak bulan hilang melawan sekte besar. Puncak sungai. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Puncak daji yang ku lagi. Salang sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Jiangkun. Melihat Jiangkun tanpa ekspresi dan tidak memiliki instruksi lain, dia hanya bisa melihat Su Changsin dan yang lainnya. Kali ini, tidak ada murid batin yang berinisiatif untuk naik, karena mereka tahu bahwa Ningki pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baiklah. Semua murid yang menyapu berteriak dalam hati mereka. Melihat bahwa Ningki telah selesai menindas murid-murid pelataran luar dan sekarang mulai menindas murid-murid pelataran dalam, mereka merasa sangat senang. Mereka berharap bisa maju dan bertarung bersama Ningki. Ningki mendarat di tengah lembah dan memandang Salang dengan senyum tipis. Apa? Tidak ada seorang pun yang tersisa di puncak daji yang. Kamu pergi. Jejak kemarahan melintas di mata Salang saat dia menunjuk ke arah murid batinnya. Semua orang pernah melihat adegan ini dari Ye Tian sebelumnya. Pada saat ini, Ye Tian juga memiliki tatapan sombong di matanya. Dia merasa bahwa puncak matahari emas tidak akan bertemu dengan puncak bulan hilang lagi di pertempuran berikutnya. Saya mengaku kalah. Murid batin yang ditunjuk Salang ragu-ragu sejenak sebelum mengakui kekalahan. Puncak bulan hilang menang. Suara Zhao Tong terdengar lagi. Sudah ada 50 hingga 60 manik di atas kepala Ying Zheng Xuan. Dalam pertarungan antar murid batin, satu kemenangan bernilai 10 manik. Ningki telah memenangkan dua pertarungan berturut-turut. Dia mengaku kalah lagi. Apakah semua murid dalam puncak daji yang akan dimusnahkan? Itu mungkin saja. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Ningbei Xuan hingga membuatnya bertemu dengan puncak matahari emas dan puncak daji yang berkali-kali. Itu tidak mungkin. Patriark leluhur ada di sini. Siapa yang bisa menggunakan trik apapun di depan Patriark leluhur tanpa diketahui? Beberapa orang tidak percaya bahwa ini adalah perbuatan Ningki. Semua orang tanpa sadar memandang pedang misterius sepatua. Yang terakhir sepertinya tidak menyadari ada yang salah, atau mungkin dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia mengaku kalah hanya karena dia tidak bertarung. Feng Lin, Xuan Guang, dan yang lainnya sedikit kecewa. Mereka ingin melihat seberapa kuat Ningki, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menonton pertempuran tersebut. Suara mendesing. Dua lencana Giyok terbang keluar dari Gucci. Puncak bulan yang hilang. Puncak daji yang. Jiang kun akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berdiri dan menatap Ye Rulong. Dia kemudian menangkupkan tinjunya pada pedang misterius orang tua dan berkata, Patriark leluhur, ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ini terlalu kebetulan. Kong Wen dan yang lainnya mengangguk. Namun, mereka hanya tamu di sini untuk menonton kompetisi sekte dan tidak berniat terlibat. Oleh karena itu, mereka hanya melihat pedang misterius patua untuk melihat bagaimana dia akan menanganinya. Maksudmu seseorang bisa mempermainkanku di depanku? Pedang misterius patua tersenyum tipis. Ekspresi Jiang kun sedikit berubah. Dia segera membungkuk dan berkata, Saya tidak akan berani. Jika kamu tidak berani, lihat saja pertarungannya. Pedang misterius orang tua tersenyum. 2.324 Akui kekalahan. Murid yang disebutkan oleh salang dari Great River Peak sangat tegas. Dia tanpa ekspresi melontarkan dua kata ini. Meskipun murid-murid di sekitarnya memandangnya dengan jijik, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia balas menatap mereka dengan tajam. 3 di antaranya. Hanya ada 10 murid dalam yang tersisa dari Great River Peak. Sorak-sorai pun meletus dari puncak bulan hilang karena mereka yakin puncak bulan hilang akan mampu masuk 10 besar. Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat menikmati vena roh hidup. Oleh karena itu, cara mereka memandang Ningki menjadi sangat penuh hormat. Bahkan Ying Zheng Xuan tidak bisa dipandang dengan mata seperti itu. Ying Zheng Xuan tidak mempedulikan hal ini. Dia sangat senang seperti Fan Zheng dan yang lainnya. Telapak tangannya bahkan berkeringat. Dia telah menunggu lama hingga puncak bulan hilang muncul dan telah berusaha keras. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Selanjutnya adalah puncak bulan hilang melawan puncak sungai besar, kan? Kerumunan menebak dalam hati mereka saat mereka menatap Gucci itu. Suara mendesing. Dua token giok terbang keluar dari Gucci. Benar saja, itu adalah puncak bulan hilang melawan puncak sungai besar lagi. Akui kekalahan. Ketika puncak sungai besar melihat hasil ini, seorang murid batin tidak menunggu salang menunjuk ke arahnya. Saat dia melihat tatapan salang tertuju padanya, dia berkata dengan tegas. Di sisi lain platform tinggi, Feng Lin, Suan Guang, dan yang lainnya tidak bersuara, tetapi murid lainnya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun suara mereka lembut, lebih dari 300 ribu murid sekte pedang mistik yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang dari puncak dajiang, termasuk salang, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak hanya mempermalukan diri mereka sendiri di dalam sekte, mereka juga dipandang rendah oleh orang-orang dari sekte luar. Selanjutnya, puncak sungai besar menghadapi kesulitan yang sama seperti puncak matahari emas. Suara orang-orang yang mengakui kekalahan terdengar tanpa henti, dan dengan sangat cepat, hanya Yuan Long dan Su Zhang Xin yang tersisa di antara para murid sekte dalam. Keduanya adalah eksistensi terkuat di antara murid sekte dalam Great River Peak, dan itulah mengapa mereka adalah yang terakhir bertarung. Salang selalu berharap mereka bisa menyingkirkan kesulitan ini dan tidak menghadapi puncak bulan hilang lagi. Dengan cara ini, dengan Su Zhang Xin dan Yuan Long, mereka mungkin memiliki peluang untuk masuk sepuluh besar. Suara mendesing. Dua token giok terbang keluar dari Gucci. Itu adalah puncak sungai besar dan puncak bulan hilang lagi. Keributan terjadi di arena. Puncak dajiang akan dimusnahkan. Dia kalah dari Ning Baik Suan lagi. Bukankah sekarang giliran dan pik? Apakah menurutmu Su Zhang Xin dan Yuan Long akan mengaku kalah begitu saja? Keduanya pernah dikalahkan oleh Ning Baik Suan sebelumnya. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengakui kekalahan. Saya mengaku kalah. Su Zhang Xin berdiri lebih dulu dan berkata dengan tenang. Ketika murid sekte luar dan murid sekte dalam puncak dajiang melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka menatap Ning Qi di lembah dengan kebencian di mata mereka. Karena Ning Qi, mereka menderita penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di puncak dajiang. Dia benar-benar kehilangan muka di depan pavilion guntur merah, sekolah Star Moon, dan para jenius lainnya dari delapan sekte besar. Ketika murid-murid Golden Sun Peak melihat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka merasa agak kesal di hati mereka. Untungnya, mereka hanya menemukan puncak bulan hilang selama kompetisi murid luar. Kalau tidak, merekalah yang akan kehilangan muka kali ini. Jiang Kun mengepalkan tinjunya dan menatap Ye Rulong, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Itu bukan urusanku. Kata Ye Rulong dengan tenang. Bagaimana Jiang Kun bisa mempercayai hal itu? Namun, dia tidak dapat menemukan bukti apapun bahwa Ye Rulong telah melakukan apapun. Terlebih lagi, sikap leluhur Suan Jian agak aneh. Oleh karena itu, Jiang Kun tidak berani bertindak sembarangan. Kali ini, dia mungkin harus menderita dalam kesunyian. Setelah Su Zhang Xin mengaku kalah, dua lyontin giyok lainnya terbang keluar. Penonton tahu yang mana dua lyontin itu tanpa melihatnya. Off. Sandaran tangan di tangan salang hancur menjadi bubuk. Puncak matahari emas versus puncak bulan hilang. Saudara muda Ning, tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan rasa hormat pada puncak dajiang. Yang mengejutkan semua orang, Yuan Long tidak memilih untuk mengaku kalah. Sebaliknya, dia terbang ke arena dan berdiri di hadapan Ning Ki dengan senyum ceroboh di wajahnya. Akhirnya, seseorang yang berani bertarung. Feng Lin, Suan Guang, dan yang lainnya mendonga untuk mengantisipasi. Sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengamati latar belakang Ning Ki. Baiklah. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Hati Yuan Long menjadi tenang. Saat Ning Ki berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kepulan asap hitam keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga hitam raksasa. Ia meraung dan menekan Ning Ki. Kemana pun naga hitam itu lewat, semuanya menjadi kuning, seolah-olah telah kehilangan vitalitas aslinya. Celestial Ki di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah diasimilasi oleh naga yang dibentuk oleh asap hitam. Dilahap. Apakah ini teknik racun? Seorang murid dalam dari sekte Suan Jian menggunakan racun. Ekspresi Feng Lin, Suan Guang dan yang lainnya sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan sedikit ejekan. Ketika Jiang Kun melihat ini, tanpa sadar dia berdiri. Setelah itu, dia duduk kembali. Ekspresinya berfluktuasi beberapa kali. Pada akhirnya, dia memandang Ning Ki. Jika Yuan Long bisa mengalahkan Ning Ki dengan racun, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa menekan lawannya, maka dia hanya akan melemparkan wajah daji yang pik ke tanah dan menginjaknya. Kakak senior Ning, hati-hati. Berengsek. Bajingan tak tahu malu. Fan Zheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Semua murid yang sedang menyapu lantai juga mengutuk dalam hati mereka. Baiklah, kakak senior Yuan Long punya kesempatan. Liu He dan Bajing, yang diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Semua orang mengira asap hitam ini adalah kondensasi dari sejenis racun tingkat tinggi, tetapi bagi Ning Ki, itu tidak sesederhana itu. Ki Iblis. Dari mana orang ini mendapatkan demonik Ki? Mata Ning Ki menunjukkan sedikit keterkejutan. Misi kemajuannya saat ini mengharuskan dia untuk meningkatkan budidaya iblisnya ke siklus penuh manusia iblis dalam waktu seratus tahun. Hanya dengan begitu dia bisa maju ke alam abadi bumi. Dia hanya khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan tempat untuk mengolah Ki Iblis di alam surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid batin kecil seperti Yuan Long akan memiliki Ki Iblis di tangannya. Hahaha, Ning Beik Suan, kamu tidak menyangka ini kan? Racun iblis kuno, ini akan membunuhmu saat bersentuhan. Tidak peduli seberapa keras tinjumu, setidaknya kamu harus membubarkannya. Yuan Long tidak bisa menahan tawanya. Matanya dipenuhi rasa bangga. Dia sama sekali tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Baginya, selama dia bisa menekan Ning Ki hari ini, bahkan jika dia dihukum oleh Jiang Kun, itu tidak masalah. Jadi itu adalah racun iblis kuno. Benar sekali, kenapa aku tidak memikirkannya? Li Zhang Tong, Jiu Jian, dan yang lainnya tampak sadar di mata mereka. Tinju Ning Ki mungkin kuat, tetapi budidayanya sangat rendah. Naga yang terbentuk oleh asap hitam mampu melahap semua Ki abadi di sekitarnya. Jelas sekali bahwa manusia abadi tidak akan mampu menekan naga ini. Jika dia bahkan tidak bisa menyentuhnya, bukankah itu musuh Ning Ki? Ning Beik Suan pasti sudah mati. Semua orang memandang Ning Ki dengan gembira. Ying Zheng Suan dan yang lainnya sangat khawatir. 2325 Tawa Yuan Long tiba-tiba terhenti saat dia menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Banyak kultifator di bintang leluhur telah kehilangan nyawa mereka karena racun iblis kuno. Bahkan Dewa Emas tidak akan berani memprovokasi racun iblis kuno yang lebih kuat. Bagaimana? Bagaimana dia menelannya dalam sekali teguk? Apakah ini tabir asap? Atau? Semua orang menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Bahkan Ye Tian, seorang dewa surgawi, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Ying Zheng Suan menghela nafas lega saat sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Hati Fan Zheng dan yang lainnya yang tegang segera mengendur. Anak ini baru saja menelan racun iblis kuno dalam satu tegukan. Li Zhang Tong mau tidak mau melihat ke arah Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong, bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Mereka berdua menganggup dalam diam karena keterkejutan di mata mereka sebanding dengan mata Li Zhang Tong. Cara para pemimpin dan tetua puncak memandang Ning Ki telah mengalami perubahan drastis. Awalnya, Ning Ki hanyalah seseorang yang secara kebetulan bertemu dengan kekuatan tempur yang kuat dan temperamen yang aneh. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Banyak dari mereka yang secara pribadi merasakan betapa kuatnya racun iblis kuno. Bahkan mereka tak berani memprovokasi atau menyentuhnya begitu saja. Namun, pemuda ini bisa menelan naga hitam yang diubah dari racun iblis kuno dalam satu tegukan dan tampak baik-baik saja. Seberapa kuat tubuhnya untuk bisa melakukan itu. Anak ini memiliki fisik yang istimewa. Kebal terhadap semua racun. Feng Lin dan Suan Guang memandang Ning Ki dengan serius. Pei Yong dan yang lainnya, yang menonton dari sudut, merasakan hal yang sama. Ada yang lain. Ning Ki bergerak sedikit dan muncul di depan Yuan Long sambil terkekeh. Aku akui. Yuan Long panik dan hendak mengaku kalah, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangan Ning Ki mendarat di kepalanya, dan dengan keras, Yuan Long terlempar ke tanah. Ada yang lain. Ning Ki tersenyum. Saudara muda Ning, ini salah paham. Dengarkan aku, aku. Yuan Long mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saat dia berbicara, matanya berputar. Saat dia hendak berteriak bahwa dia mengaku kalah, kaki Ning Ki mendarat di kepalanya lagi. Ledakan. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulut Yuan Long. Yuan Long hanya bisa merasakan pemandangan di depannya perlahan menjadi buram. Dia akhirnya tahu bahwa selama dia siap mengaku kalah, Ning Ki akan menghentikannya. Ada yang lain. Suara Ning Ki bergema di atas Yuan Long. Yuan Long mengira Ning Ki marah karena dia telah menggunakan racun iblis kuno, jadi dia terus bertanya padanya apakah dia memiliki racun itu. Itu saja, itu dia. Yuan Long dengan cepat melambaikan tangannya. Lalu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat Ning Ki mengangkatnya. Ning Ki memandang Yuan Long dengan serius. Ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yuan Long memasang wajah murung. Ning Ki menganggup dan melemparkannya ke tanah. Semua orang mendengar ledakan dan awan jamur kecil muncul dari tanah. Dengan Ning Ki sebagai pusatnya, retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Dari sini, dapat dilihat seberapa besar kekuatan yang digunakan Ning Ki barusan. Ekspresi Sharon sedikit berubah karena dia menyadari aura Yuan Long terus turun. Segera, dia jatuh dari lingkaran penuh abadi bumi ke tahap akhir abadi bumi. Ning Ki berjongkok di samping kepala Yuan Long dan bertanya dengan suara rendah, ada lagi. Tidak, aku benar-benar tidak. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Aku akui. Bang. 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 Yuan Long seperti boneka kain, menari di tangan Ning Ki. Setiap kali dia jatuh ke tanah, Ki Yuan Long akan turun sedikit. Segera, dia bahkan tidak bisa mempertahankan alam abadi bumi, turun ke alam abadi bumi perantara. Pada titik ini, Yuan Long masih belum pingsan. Dia telah jatuh dalam keputusasaan yang ekstrim dan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Ning Ki. Kekuatan anak ini sangat, sangat kuat. Feng Lin, Suan Guang dan yang lainnya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Seorang Earth Immortal di tahap kesempurnaan hebat sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Earth Immortal di tahap kesempurnaan hebat. Dia bahkan tidak takut dengan racun iblis kuno. Kurasa ada garis keturunan khusus yang mengalir di tubuhnya. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Kemudian, dia melirik Feng Lin dan Suan Guang karena keluarga kerajaan Provinsi Feng Lin memiliki garis keturunan khusus yang mengalir di tubuh mereka, darah naga leluhur. Oleh karena itu, ketika keluarga kerajaan di Provinsi Feng Lin berkultivasi, mereka akan memiliki pemahaman dan ketertarikan yang luar biasa terhadap keterampilan atribut yang Bagaimana menurut kalian? Jika kita bergerak, bisakah kita mengalahkan anak ini? Sulit untuk mengatakan. Wajah Jiang Kun pucat. Setiap kali Ningki memukul Yuan Long, itu setara dengan menginjak-injak muka puncak da Jiang. Lagi dan lagi. Sepuluh menit kemudian, Ningki akhirnya berhenti. Yuan Long mengalami koma dan budidayanya berada pada tahap awal keabadian bumi. Ada risiko dia akan jatuh ke alam manusia abadi. View gelombang. Su Zhang Xin dan yang lainnya menghela nafas lega di dalam hati mereka saat melihat Ningki berhenti. Salang segera bergerak dan secara pribadi mengangkat Yuan Long. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, dia dengan sengaja melirik Ningki dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Puncak bulan hilang menang. Zhao Tong mengumumkan dengan keras. Lalu, dia menatap Ningki dalam-dalam. Melihat Ningki bahkan tidak melihatnya dan kembali ke tempat duduknya di samping Ying Zheng Suan, Zhao Tong tiba-tiba merasa kehilangan. Namun dengan sangat cepat, dia menyesuaikan mentalitasnya. Jadi bagaimana jika Ningki kuat sekarang? Tablet pedang Suan telah menentukan bahwa bakat Ningki rendah. Masa depannya pasti tidak akan sebaik masa depannya. Saudara Ning, suatu hari, kamu akan melihatku dari sudut pandang yang berbeda. Zhao Tong berkata dalam hatinya. Pada titik ini, murid sekte dalam puncak daji yang telah dimusnahkan sepenuhnya. Sama seperti puncak matahari emas, mereka tidak bertarung dengan puncak lainnya dan dikalahkan sepenuhnya oleh Ningki. Senior Suan Jian, bolehkah saya meminta seseorang dari Anda? Kong Wen tiba-tiba memandang Penatua Suan Jian dan berkata. Semua orang sedikit terkejut dan tanpa sadar memandang Kong Wen. Mereka sudah menebak siapa yang diinginkan Kong Wen. Kong Bocah, kamu menjadi lebih berani akhir-akhir ini. Kamu ingin mengambil dari sekte Suan Jianku. Penatua Suan Jian berkata sambil tersenyum. Kong Wen tersenyum dan berkata, karena dia adalah seorang murid, dia seharusnya tidak dihargai oleh sekte Suan Jian. Mengapa saya tidak membawanya kembali ke sekte Yu King dan membiarkan dia mengembangkan 89 seni misterius yang sudah lama ada di sekte kita? Nenek moyang diperoleh secara tidak sengaja. Hingga saat ini belum ada yang berhasil mengembangkan karya seni ini. Mungkin anak ini punya kesempatan. Tanda seru-tanda seru petik 2. Omong kosong. Penatua Suan Jian tertawa dan memarahi. Jika Anda ingin tahu apakah dia dapat mengembangkan seni misterius 89, bawalah ke sini dan biarkan dia berkultivasi di sekte Suan Jian saya. 2326 Puncak Bambu Ungu menang. Yuan Ruofeng menang. Puncak Elixir menang. Meski puncak lainnya bersaing ketat, semua orang merasa ada yang kurang. Setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa mereka ingin melihat pertarungan Ningki. Karena Elixir Peak belum pernah bertarung melawan Missing Moon Peak, kekuatan mereka tetap terjaga dengan baik. Di akhir kompetisi, manik-manik Elixir Peak setara dengan Missing Moon Peak. Adapun puncak Dajiang, yang seharusnya masuk 10 besar, kini berada di peringkat di bawah 30. Wajah Jiangkun menjadi pucat sejak awal. Tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya. Di sisi lain, Ye Rulong tersenyum dan melirik Jiangkun dari waktu ke waktu. Apakah murid langsung tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte kali ini? Maka juaranya harus berada di antara Elixir Peak dan Missing Moon Peak. Kompetisi besar hampir berakhir. Menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, jika seorang murid sejati ikut serta dalam kompetisi, dia harus bertarung dengan ahli terkuat dari berbagai puncak. Kemudian, puncak utama secara alami akan menempati posisi pertama. Namun, hingga saat ini, belum ada seorang pun yang melihat murid sejati ikut serta dalam kompetisi tersebut. Mereka mulai berspekulasi. Mata mereka tertuju pada Ningki. Alasan mengapa murid inti tidak berpartisipasi kali ini mungkin karena Ningbaixuan ini. Itu benar. Di antara murid langsung, Zhao Tong adalah murid baru. Dia bahkan belum menjadi dewa bumi, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Adapun Heze, dia sudah pernah kalah dari Ningbaixuan sekali. Murid langsung lainnya semuanya dewa surga. Jika mereka berpartisipasi, mereka mungkin dicurigai menindas yang lemah. Sayangnya, banyak dari mereka bahkan tidak ada di sini. Sayangnya banyak dari mereka yang tidak ada di sini. Jika mereka kembali ke sekte, mungkin salah satu dari mereka bisa menjaga Ningbaixuan. Satu, dua, tiga. Cukup, saudara muda Ning, puncak bulan hilang kita pasti masuk sepuluh besar kali ini. Ying Zhengxuan menghitung manik-manik di atas kepalanya dan tersenyum bahagia pada Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Kakak senior, jika saya yang pertama, apakah akan ada hadiah yang lebih baik? Ying Zhengxuan mengangguk. Kualitas meridian roh hidup akan lebih tinggi lagi. Selain itu, ada ekspresi antisipasi di matanya. Jika puncak bulan hilang bisa mendapat tempat pertama, langit pasti akan melihatnya. Keberuntungan puncak bulan hilang akan meningkat beberapa kali lipat. Dia takut Ningki tidak dapat memahaminya, jadi dia menjelaskan, jumlah ki spiritual juga akan meningkat beberapa kali lipat. Bersama dengan vena spiritual hidup, ki spiritual dari puncak hilang bulan kita akan dikembalikan ke setidaknya satu sepersepuluh dari puncaknya. Murid penerus seharusnya tidak berpartisipasi, kan? Ningki tertawa. Seharusnya, Ying Zhengxuan juga tidak yakin. Jika puncak utama mengirim murid inti surga abadi demi mendapatkan tempat pertama, puncak lainnya tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, surga abadi di puncak utama setara dengan murid batin abadi bumi di puncak lainnya. Pada saat ini, dua token diok terbang keluar dari guci kecil di tangan Zhao dan Tong. Token diok dari puncak bulan hilang, yang sudah lama tidak muncul, muncul lagi. Sisi puncak bulan hilang bersorak gembira. Artinya, Missing Moonpik akan mampu memenangkan ronde berikutnya dan semakin dekat dengan posisi pertama. Sebelumnya, mereka takut kartu diok puncak bulan hilang tidak akan muncul. Puncak Ramuan Puncak bulan hilang akhirnya melawan puncak eliksir. Apakah guru leluhur akan memimpin puncak bulan hilang untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte? Itu mungkin. Ketika murid-murid puncak eliksir melihat token diok mereka muncul bersamaan dengan puncak bulan hilang, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Beberapa tetua tanpa sadar memandang Ye Rulong, ingin melihat apa yang akan diputuskan Ye Rulong. Namun, Ye Rulong bahkan tidak melihatnya. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Melihat ini, beberapa tetua saling memandang, lalu menunjuk ke arah yang Xiaolong dan berkata, Xiaolong, kamu bertarung di babak ini. Xiaolong, kompetisi akan segera berakhir. Akui kekalahan di babak ini. Li Zhang Tong menyampaikan pesannya. Ekspresi yang Xiaolong sedikit jelek. Dia merasa agak memalukan untuk mengakui kekalahan begitu saja. Selain itu, ada Feng Lin, Suan Guang dan para jenius sekte luar lainnya yang hadir. Namun, ketika dia memikirkan nasib Yuan Long, hatinya menggigil. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Saya mengaku kalah. Puncak bulan yang hilang menang. Xiaolong mengumumkan dengan keras. Dia mengaku kalah lagi. Feng Lin, Suan Guang dan yang lainnya, yang awalnya ingin melihat pertarungan Ningqi, sedikit mengernyit. Kali ini, para murid dari delapan sekte sudah agak tidak puas. Mereka tidak datang jauh-jauh ke sekte Suan Jian untuk melihat seseorang mengaku kalah dan menyerah. Murid penerus bahkan tidak keluar, dan murid sekte dalam langsung menyerah. Mereka bahkan tidak bertarung. Apa yang mereka lihat? Mengapa kita tidak kembali ke sekte? Benar, sekte kita akan segera berkompetisi. Sebaiknya kita kembali dan berkultivasi sebentar. Kesunyian Bibir Golden Immortal dari Scarlet Thunder Pavilion bergerak sedikit. Setelah itu, para murid dari Scarlet Thunder Pavilion yang mengeluh segera menutup mulut mereka. Murid dari sekte Bintang Bulan, sekte Naga Patah, dan yang lainnya semuanya menutup mulut mereka satu demi satu. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut mereka telah lama terdengar jelas oleh 330 ribu murid sekte Suan Jian. Ekspresi dari berbagai master puncak juga berubah beberapa kali. Banyak murid mengungkapkan ekspresi malu dan marah di mata mereka, dan mengalihkan kemarahan mereka ke arah puncak dan menatap Yang Xiaolong yang baru saja mengaku kalah. Yang Xiaolong sepertinya tidak berpikir akan baik-baik saja jika yang lain mengaku kalah, tetapi ketika gilirannya tiba, itu akan menyebabkan banyak orang tidak puas. Untuk sesaat, dia tertegun. Beberapa tetua dari puncak dan tidak bisa lagi menahan wajah mereka. Mereka semua memandang ke arah Yerulong, menunggu instruksinya. Jika kamu memiliki kemampuan, naiklah dan lawan dia sendiri. Sangat mudah untuk berdiri dan berbicara. Yang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Ying Zheng Suan berubah drastis. Yang Xiaolong membenci Ningqi. Ketika dia melihat ke arah platform tinggi, dia melihat bahwa para jenius dari delapan sekte besar tidak tahan lagi. Para jenius dari delapan sekte besar saling memandang, dan niat bertarung di tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Akhirnya, mereka melihat delapan jenius terkuat, termasuk Feng Lin Suan Duang. Eh, itu lumayan. Sekte Suan Jian kita telah kehilangan muka, jadi kita harus membiarkan mereka kehilangan muka juga. Banyak master dan tetua puncak tiba-tiba merasa bahwa kata-kata yang Xiaolong tepat. Senior Suan Jian, junior ini memiliki permintaan yang lancang. Tiba-tiba, Feng Lin Suan Duang berdiri dan berjalan di depan pedang misterius orang tua, menangkupkan tangannya dan berkata. Zhao Tong dan murid penerus lainnya hendak mengeluarkan token giyok baru, tetapi mereka berhenti ketika melihat ini. Oh, permintaan lancang apa? Beritahu aku tentang itu. Kata pedang misterius patua dengan senyuman yang bukan senyuman. Junior ini berharap bisa menandingi murid sektemu itu. Feng Lin Suan Duang berkata dengan suara yang jelas. 2.327 Oh, Anda ingin menantangnya? Pedang misterius patua mengangkat alisnya. Suan Duang, mundurlah. Ini adalah kompetisi sekte-sekte Suan Jian, bagaimana mungkin Anda tidak memahami aturannya? Dewa emas dari sekte Guntur Merah dengan cepat bangkit dan berjalan ke sisi Feng Lin dan Suan Duang. Namun, dari nada bicaranya, sepertinya tidak ada teguran apapun. Sebaliknya, ada sedikit rasa puas diri. Omong-omong, posisi paviliun Guntur Merah di negara bagian Feng Lin sedikit lebih tinggi daripada posisi sekte Suan Jian di benua Ying Su. Leluhur abadi emas di sekte tersebut juga berjumlah dua lebih banyak daripada sekte Suan Jian. Oleh karena itu, ketika paviliun Guntur Merah dan sekte lainnya pertama kali tiba, hal itu menyebabkan para murid sekte Suan Jian sedikit terkejut. Di masa lalu, sekte yang lebih lemah dari sekte Suan Jian akan membawa murid-murid mereka yang bangga ke sekte Suan Jian untuk berdebat dan menonton kompetisi sekte. Apakah penguasa Feng Lin benar-benar akan menantang Ning Beik Suan? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari sekte Suan Jian kita? Jangan lupa, dengan identitas dan kultifasinya, dia mungkin adalah murid sejati paviliun Guntur Merah. Oh, itu benar. Jika anak ini benar-benar mengalahkan Ning Beik Suan, bukankah itu membuktikan bahwa sekte Suan Jian saya lebih rendah daripada paviliun Guntur Merah? He he, mari kita bicarakan hal ini setelah dia menang. Apakah kamu lupa bahwa kakak senior Li Changtong dan empat orang lainnya bukanlah tandingan Ning Beik Suan bahkan ketika mereka bekerja sama? Jika kamu ingin mengalahkan monster ini, kamu harus menekan Ning Beik Suan dengan kecepatan kilat tanpa melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan. Saya sebenarnya berharap Ning Beik Suan bisa menang dan bertarung demi sekte Suan Jian kita. Tidak peduli seberapa sengit perselisihan internal kita, itu tetap masalah pribadi. Tidak buruk. Karena identitas Feng Lin Suan Guang, hal itu menyebabkan murid sekte Suan Jian merasakan kebencian yang sama. 90% orang berharap Ning Ki akan menang, tetapi masih ada 10% murid sekte Suan Jian yang diam-diam berdoa agar Feng Lin Suan Guang akan menekan Ning Ki, sehingga mereka bisa melampiaskan amarah mereka. Di antara mereka tentu saja adalah murid-murid Golden Sun Peak, Elixir Peak, dan Great River Peak. Seharusnya ini adalah turnamen besar sekte, jadi mengapa pavilion petir merah ikut terlibat juga? Orang-orang di puncak tanpa bulan agak tidak puas. Ying Zheng Suan memandang Ning Ki dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Royalty Phoenix Kirin memiliki garis keturunan naga leluhur. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ada orang jenius di antara mereka yang mungkin bisa mengaktifkan garis keturunan untuk waktu singkat dan meminjam kekuatan naga leluhur. Saya mendengar bahwa eksistensi terkuat di keluarga kerajaan Phoenix Kirin, seni bela diri ilahi Phoenix Kirin, memiliki mistik yang begitu besar. Meminjam kekuatan naga leluhur sudah cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Gunung yang disebutkan Ying Zheng Suan adalah gunung abadi di dunia abadi, dan laut juga merupakan lautan dunia abadi. Karena aturan Dao Surgawi, hanya mereka yang telah berkultivasi setidaknya hingga tingkat suan imortal yang dapat memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Budidaya Fenglin Divine Martial hanyalah milik Zenith Heaven Golden Immortal. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya garis keturunan naga leluhur. Tidak apa-apa. Ningki berkata dengan ringan. Saat Ying Zheng Suan hendak mengingatkan Ningki, pedang misterius patua angkat bicara. Disetujui. Pedang misterius patua mengangguk sambil tersenyum. Cahaya terang melintas di mata Fenglin Suan Guang. Dia terbang dan berdiri di kehampaan. Dia memandang Ningki dari jauh dan berkata, murid sejati pavilion guntur merah, Fenglin Suan Guang, akan melawanmu. View gelombang. Di puncak eliksir, banyak orang menghela napas lega. Mereka kemudian melihat pemandangan itu dengan antisipasi, berdoa dalam hati agar Fenglin dan Suan Guang dapat menghabisi monster itu, Ningki. Dengan begitu, eliksir pik tidak perlu mengalami kekalahan beruntun. Bertarung sampai mati. Ningki terbang dan memandang Fenglin Suan Guang dengan tenang. Terlepas dari hidup atau mati. Fenglin Suan Guang tertegun sejenak sebelum bibirnya melengkung. Baiklah. Ningki tersenyum dan bergerak seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Fenglin Suan Guang. Namun, Fenglin Suan Guang tampaknya sudah siap. Saat Ningki muncul, kabut darah keluar dari tubuhnya. Kemanapun kabut darah lewat, perubahan besar terjadi. Sepasang tanduk naga tumbuh dari kepala Fenglin Suan Guang dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Otot-ototnya menonjol keluar dari jubah naga yang dikenakannya. Ses! Para penggarap sekte Suan Jian tersentak dan memandang Fenglin Suan Guang dengan kaget. Dari perubahan ini, mereka dapat mengetahui bahwa Fenglin Suan Guang adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Sepertinya setiap anggota keluarga kerajaan Fenglin yang bisa mengaktifkan garis keturunan naga leluhur pada akhirnya akan menjadi dewa emas. Anak ini mungkin adalah salah satu jenius terbaik di pavilion Guntur Merah. Tapi kenapa dia pergi ke Crimson Thunder Pavilion dan bukan Yu Qingsek? Ye Tian dan yang lainnya memandang ke arah Kong Wen secara naluriah. Garis keturunan naga leluhur, Ning Bei Suan memiliki lawan yang layak kali ini. Tatapan Jiujian akhirnya berubah. Liu He, Bai Jing dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka melihat harapan untuk membalas dendam, meskipun kemungkinan besar para jenius dari sekte lain harus membalas dendam. Oh tidak, anak ini benar-benar bisa mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Ekspresi Ying Zheng Suan berubah dan keringat dingin muncul di telapak tangannya. Ledakan. Suara keras terdengar. Tinju Ningki langsung bertabrakan dengan tinju naga Feng Lin dan Suan Guang. Kedua belah pihak tidak menggunakan seni surgawi apapun, namun kekuatan yang sangat besar menyebabkan ruang itu langsung melengkung. Kemudian, dengan tinju mereka sebagai pusatnya, gempa susulan melanda seperti angin kencang ke segala arah. Setelah pertukaran, Feng Lin Suan Guang terbang mundur beberapa kaki, dan Ningki, yang telah menekan orang lain dengan kekuatannya, terus menginjak kekosongan dan mundur, seolah-olah dia sedang menghilangkan kekuatan pukulan Feng Lin Suan Guang. Ketika Dewa Emas dari Pavilion Guntur Merah melihat pemandangan ini, jejak keheranan melintas di matanya. Dia secara pribadi telah menguji kekuatan Feng Lin Suan Guang setelah mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Meskipun kekuatan ini tidak cukup untuk melawan Dewa Surga, hanya ada sedikit Dewa Bumi yang bisa menjadi tandingannya. Kecuali lawannya memiliki artefak Dao, atau kembangkan semacam kemampuan ilahi dengan tingkat yang sama. Saat ini, kekuatan murid Sekte Suan Jian sebenarnya setara dengan Feng Lin Suan Guang yang telah mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Dari mana asalnya? Kekuatan yang sangat kuat. Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Sejak dia mulai mengolah sembilan gerbang tersembunyi batin, dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa menandinginya dalam kekuatan fisik. Bahkan jika ada, itu adalah para senior yang telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Ningki sendiri telah ditempa oleh De Vilki, jadi kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Dia juga mengembangkan seni gajah naga penekan penjara dan memiliki kekuatan gajah naga. Dia juga memiliki cincin ilahi abadi kuno di jarinya, yang menggandakan kekuatan dasarnya. Setelah itu, dia melewati gerbang ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, yang meningkatkan kekuatannya sebanyak 128 kali lipat. Itu cukup untuk menghancurkan semua dewa bumi. Tapi sekarang, kekuatan Feng Lin Suan Guang sebanding dengan miliknya. Meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Ningki, itu sudah cukup untuk mengejutkan Ningki. 2328 Kecepatan Ningki dan Feng Lin Suan Guang telah mencapai batasnya. Banyak dewa duniawi yang hanya bisa kesulitan menangkap pergerakan mereka. Kadang-kadang, beberapa suara keras meledak di udara. Semakin banyak mereka menonton, semakin terkejut mereka, terutama Pei Yong dan murid sejati Sekte Suan Jian lainnya. Karena kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh Feng Lin Suan Guang cukup untuk dengan mudah mengalahkan Heze, yang juga seorang murid sejati. Kenapa? Teknik pemurnian tubuh begitu kuat. Heze mengepalkan tangannya erat-erat, ada sedikit kengganan di matanya, tapi hatinya bingung. Mereka semua mengatakan bahwa teknik pemurnian tubuh tidak berguna, tetapi sekarang, apakah itu Ningki atau Feng Lin Suan Guang, mereka semua melihat kekuatan teknik pemurnian tubuh. Aku adalah dewa bumi lingkaran penuh, dan aku telah mengaktifkan garis keturunan naga leluhur. Kekuatanku sebenarnya setara dengannya. Semakin banyak Feng Lin Suan Guang bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa setiap pukulan dari Ningki, meskipun tidak melukai organ vitalnya, memiliki semacam kekuatan mengerikan yang terus-menerus melemahkannya. Sepertinya Ki Abadiku masih memiliki atribut membunuh naga. Memukulnya benar-benar merupakan kerusakan yang nyata. Setelah bertukar beberapa pukulan, Ningki menyadari hal ini. Saat Phoenix Ki Lin Suan Guang menyerangnya lagi, Ningki melakukan serangan balik dengan telapak tangan. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Sebelas naga perak menerobos udara dan muncul di depan Feng Lin Suan Guang. Feng Lin Suan Guang merasakan sedikit bahaya ekstrim dan mengira itu hanyalah ilusi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengelak dan memilih untuk melawan Ningki secara langsung. Ledakan Sosok Ningki muncul di depan semua orang, berdiri di udara, sementara seluruh tubuh Feng Lin Suan Guang seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Kakak senior Suan Guang, para jenius dari Scarlet Thunder Pavilion terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Lin Suan Guang akan dipukuli sedemikian rupa oleh murid sekte Suan Jian. Kekuatan muridnya masih berada di lingkaran penuh keabadian duniawi, yang satu tingkat lebih rendah dari Feng Lin Suan Guang. Dewa emas dari pavilion guntur merah tidak bisa tidak melihat ke arah pedang misterius orang tua. Dia menyadari bahwa pedang misterius pak tua memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arena. Bahkan keluarga kekaisaran Feng Lin bukanlah lawannya. Ye Tian dan para pemimpin puncak serta tetua lainnya sangat terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki terlalu menakutkan bagi mereka yang berada di alam kultivasi yang sama. Bahkan jika mereka menekan kultivasi mereka ke tahap kesempurnaan dari alam abadi manusia, mereka tidak akan mampu melancarkan serangan sekuat itu. Ayo, magang senior, saudara Ning. Semburan sorakan datang dari puncak bulan hilang. Fan Zheng, Hua Yu dan yang lainnya menatap Ningki dengan gugup. Kali ini, jika Ningki mampu mengalahkan murid penerus pavilion guntur merah, maka reputasi puncak bulan hilang akan sepenuhnya kokoh. Di masa depan, siapa yang berani menindas murid-murid puncak bulan hilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiujian, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serupa. Mereka semua bingung dan tidak percaya. Lagi, suara Feng Lin Suan Guang tiba-tiba terdengar. Lalu, dia berubah menjadi pelangi lagi dan menembak ke arah Ningki. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Sebelas naga perak lainnya terkena telapak tangan Ningki. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, yang sangat kuat dan bersifat yang, menekan Feng Lin dan Suan Guang dengan kekuatan yang luar biasa. Tiga transformasi naga leluhur. Feng Lin Suan Guang merauh marah, dan ekor naga tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat ini, auranya bahkan lebih mirip dengan naga. Di saat yang sama, kekuatannya meningkat sebanyak 30 persen. Ledakan Feng Lin Suan Guang dengan keras menabrak tanah, menyebabkan awan jamur naik, benar-benar menghalangi pemandangan di arena. Segera setelah itu, semua orang hanya bisa mendengar suara keras sesekali datang dari dalam. Adapun situasi spesifik dari pertempuran tersebut, hanya mereka yang berada di tahap surgawi abadi dan di atasnya yang dapat melihatnya dengan jelas. Adapun tahap keabadian manusia, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Mereka hanya bisa meregangkan leher dan berusaha sekuat tenaga melihat situasi di arena. Kekuatan Feng Lin Suan Guang memang tidak jauh berbeda dengan Ningki. Terlebih lagi, setelah dia menggunakan apa yang disebut tiga transformasi naga leluhur, kekuatannya meningkat lagi. Jika itu adalah jenius lain dengan kekuatan seperti itu, Ningki tidak akan bisa dengan mudah menekan pihak lain jika dia tidak mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua. Sayangnya, Feng Lin Suan Guang memiliki kelemahan yang tidak dia ketahui, dan kelemahan ini diperbesar oleh Ningki. Di bawah serangan Ningki, pertahanan Feng Lin Suan Guang bukanlah apa-apa. Setiap kali Ningki menyerang, itu akan menimbulkan kerusakan besar pada Feng Lin Suan Guang. Mengabaikan Baju Besi Hanya titik ini saja yang membuat Feng Lin Suan Guang tidak mungkin mengalahkan Ningki. Segera, perubahan pada tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Saat ini, awan jamur juga menyebar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Feng Lin Suan Guang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Ningki. Dia dipukuli oleh tinju kiri dan kanan Ningki berulang kali. Tidak ada seni surgawi, tidak ada ilmu pedang. Itu murni pertarungan fisik. Tanahnya berlumuran darah Feng Lin Suan Guang. Ada jejak emas ungu di dalam darahnya, yang merupakan garis keturunan naga leluhur unik dari keluarga kerajaan Feng Lin. Aura Feng Lin Suan Guang mulai menurun, dan aura garis keturunan menjadi lebih tipis. Ketika Golden Immortal dari Scarlet Thunder Pavilion melihat pemandangan ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Aura menakutkan langsung menyelimuti Ningki. Saat ini, Ningki bisa mencium aroma kematian. Hatinya bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikitpun. Rasanya seperti seekor semut melihat kaki raksasa menginjaknya. Tidak peduli seberapa kerasnya perlawanannya, itu tidak ada gunanya. Apakah ini kekuatan Dewa Emas? Ningki tiba-tiba berbalik untuk melihat Dewa Emas Pavilion Scarlet Thunder. Seolah-olah belenggu di hatinya telah hancur, dan semangat juang yang ditekan oleh Aura Dewa Emas meroket dalam sekejap. Tato naga perak di tubuhnya telah berubah menjadi merah, dan raungan naga samar keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, Aura menakutkan yang menyelimuti Ningki menghilang seketika, dan fenomena aneh di tubuh Ningki juga menghilang dalam sekejap. Yuchi Hai, apa menurutmu aku sudah tua dan kamu tidak menganggapku serius? Suara patua pedang misterius terdengar samar. Dewa Emas dari Pavilion Guntur Merah Buru-Buru menangkupkan tangannya pada pedang misterius orang tua dan berkata, Pedang misterius senior, mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Wajah Yuchi Hai sedikit pucat, dan sepertinya ada sedikit darah di sudut mulutnya. Ketika Ningki melihat ini, dia semakin yakin bahwa orang yang ingin menyerangnya adalah orang ini, Tetua Sekte Feng Lin Suan Duang. Dan menilai dari situasi saat ini, pihak lain seharusnya diberi pelajaran oleh pedang misterius leluhur. Bawa orang-orangmu dari Scarlet Thunder Pavilion dan enyahlah. Pedang misterius patua berkata dengan lemah. Ekspresi Yuchi Hai sedikit berubah saat dia melirik pedang misterius orang tua. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan untuk meraih Feng Lin Suan Duang yang tidak sadarkan diri dan pergi bersama para jenius Scarlet Thunder Pavilion. Ketika para jenius dari Sekte Besar lainnya melihat ini, ekspresi mereka perlahan berubah menjadi serius. Karena tindakan Yuchi Hai barusan, hubungan mereka dengan Sekte Pedang Misterius sekarang menjadi sedikit canggung. 2329 Suan Jian Senior, aku permisi dulu. Kong Wen menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Sebelum dia pergi, dia melirik Ningki dan mentransmisikan suaranya. Sekolah Yu Qingku memiliki seni 89 misteri. Rumornya adalah seni suci untuk pemurnian tubuh. Jika kamu tertarik, Sekolah Yu Qing dapat menemukanku dalam 30 tahun. Transmisi suaranya sepertinya sangat rahasia, dan dia menggunakan metode khusus. Ningki merasa udaranya bahkan tidak bergetar, dan suara itu tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Kemudian, Kong Wen tidak berhenti sama sekali dan pergi bersama tujuh sekte lainnya. Dari awal sampai akhir, Patua Pedang Misterius sepertinya tidak memperhatikan gerakan rahasia Kong Wen. 89 Seni Misterius Jejak Keterkejutan Muncul di Mata Ningki Menurut catatan kuno, bukankah ini teknik budidaya yang dikembangkan Erlang Sian Sheng? Mungkinkah 89 Arcane Art yang disebutkan Kong Wen memiliki nama yang sama? Kalau tidak, dengan status dewa kuno di dunia surgawi sebagai orang berdosa, jika mereka tahu bahwa Seni Misterius 89 adalah teknik budidaya salah satu dewa kuno, bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan mudah. Mereka pasti akan memperlakukannya sebagai harta rahasia dan mempelajarinya dengan cermat, tidak membiarkan pihak ketiga mengetahuinya. Ningbei Xuan telah mendapatkan perhatian untuk Sekte Xuanjian kita kali ini. Awalnya aku tidak terlalu menyukainya, tapi sekarang sepertinya dia tidak buruk. Selain puncak matahari emas, puncak dan, dan puncak dajiang, kami tidak mempunyai permusuhan dengannya. Di masa depan, kami dapat membiarkan murid-murid kami pergi ke puncak bulan hilang untuk bertukar pikiran beberapa kali lagi. Meskipun Ying Zizai telah menghilang, sulit untuk menjamin bahwa dia akan kembali ke Sekte Xuanjian suatu hari nanti. Pertarungan antara Ningki dan Feng Lin Xuanguang telah mengejutkan banyak orang, jadi meskipun pertempuran telah usai, 80 hingga 90 persen murid Sekte Xuanjian masih sok dan mengenang kejadian tadi. Hanya beberapa, termasuk para pemimpin puncak dan tetua, memandang Ningki dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan bagaimana menangani hubungan mereka dengan puncak bulan hilang di masa depan. Izinkan saya mengumumkan hasil turnamen Sekte tahun ini. Pedang misterius orang tua tersenyum. Semua orang segera terbangun dari pikiran mereka dan melihat pedang misterius sepatua. Tempat pertama di turnamen Sekte, puncak bulan hilang. Pedang misterius orang tua memandang Ningki dan tersenyum. Terima kasih, leluhur. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya segera berdiri dan berterima kasih kepada pak tua pedang misterius. Tubuhnya yang gemetar sudah cukup untuk membuktikan betapa emosionalnya dia saat ini. Mata para murid dari semua puncak dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati. Puncak matahari emas dan puncak sungai besar yang terletak di sebelah puncak bulan hilang berada dalam situasi yang canggung. Mata semua orang kebetulan melihat ke arah mereka saat ini dan kedua puncak tersebut telah mengalami prestasi luar biasa karena ditekan oleh Ningki sendirian. Memalukan. Leluhur, aku tidak bisa menerima ini. Sebuah suara samar terdengar. Semua orang sedikit terkejut. Apakah ada orang yang tidak setuju dengan keputusan leluhur tua? Siapa itu? Ye Rulong maju selangkah dan melirik Ningki sebelum melihat leluhur Suan Jian. Leluhur, dia hanyalah seorang murid yang menyapu lantai. Dia hanya bisa mewakili aula urusan luar dan bukan puncak bulan hilang. Ketika Huang Tong, yang duduk di sudut, mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan heran. Para murid yang menyapu tiba-tiba merasa bahwa Ye Rulong benar. Ningki seharusnya mewakili aula urusan luar, mewakili mereka, para murid penyapu. Apa yang coba dilakukan leluhur tua Ye? Fan Zheng dan yang lainnya sangat marah. Wajah Ying Zheng Xuan berubah tanpa ekspresi saat dia menatap Ye Rulong dengan dingin. Saat ini, kamu masih ingin membuatku jijik. Ningki memandang Ye Rulong dengan acuh-ta'acuh, dengan sedikit ejekan di matanya. Itu benar, apa yang dikatakan leluhur tua Ye masuk akal. Liu He dan Bai Jing menunjukkan senyuman mengerikan di wajah mereka. Mereka telah meninggalkan puncak bulan hilang dan tentu saja tidak ingin melihat munculnya puncak bulan hilang. Karena mereka tidak dapat menekan Ningki, maka sangat bagus juga jika memberikan masalah pada Ningki. Rulong, apa menurutmu begitu? Kata penatua pedang misterius dengan acuh-ta'acuh. Tatapan Ye Rulong tegas saat dia mengangguk, peraturan sekte tidak dapat dihapuskan. Jika tidak, tidak akan ada keadilan dalam kompetisi sekte di masa depan. Siapapun dapat meminta bantuan eksternal. Kompetisi sekte macam apa itu? Jadi seperti itu. Pedang misterius penatua menyipitkan matanya. Saya tidak setuju dengan kata-kata leluhur tua Ye. Sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan terkejut. Pedang penatua. Jika seseorang mengatakan siapa tetua paling terkenal di sekte suanjian, pastilah tetua pedang yang bertanggung jawab atas rumah pedang. Ini karena setiap murid baru sekte suanjian harus memasuki rumah pedang satu kali. Hanya dengan beresonansi dengan pedang abadi mereka dapat dianggap telah melewati uji coba tahap kedua. Pedang tiga belas, apa yang ingin kamu katakan? Ye Rulong menatap tetua pedang dengan dingin saat jejak niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Seorang skei imortal pada tahap kesempurnaan penuh berani mengatakan sesuatu yang berbeda pada saat ini. Penatua pedang melirik Ye Rulong sambil tersenyum, lalu menganggup ke arah Ningqi. Ningqi sedikit penasaran apa yang akan dikatakan oleh tetua pedang saat ini. Mata Ying Zheng Xuan menunjukkan sedikit harapan. Penatua pedang selalu memiliki hubungan yang baik dengan puncak bulan hilang. Meskipun puncak bulan hilang telah menurun, dia tidak memperlakukan mereka dengan dingin seperti para tetua lainnya dan dengan sengaja menjaga jarak tertentu. Dia percaya bahwa tetua pedang pasti akan membela puncak bulan hilang. Tiga belas, bagaimana menurutmu? Kata Penatua pedang misterius sambil tersenyum. Semua orang telah menyaksikan kekuatan keponakan bela diri Ning. Alasan mengapa dia ditugaskan ke aula urusan luar adalah karena beberapa dendam pribadi. Begitu Penatua pedang mengatakan ini, banyak orang melihat ke arah beberapa orang. Rasa dingin di mata Ye Rulong meningkat saat dia menatap dengan acuh-ta'acuh pada tetua pedang. Tidak apa-apa. Leluhur tua Ye mengatakan bahwa keponakan bela diri Ning berasal dari aula urusan luar dan hanya bisa mewakili aula urusan luar. Saya mohon berbeda. Tetua pedang itu tersenyum. Katakan padaku, kenapa kamu tidak setuju? Ye Rulong mendengus. Karena Blackie. Tetua pedang tertawa. Hitam kecil. Banyak di antara kerumunan yang bingung, tetapi pemimpin puncak dan para tetua tiba-tiba menyadari seolah-olah mereka baru saja mengingat sesuatu. Jadi begitulah adanya. Keponakan bela diri Ning, apakah hitam kecil masih di sana? Tetua pedang tersenyum pada Ningki. Ningki mengangguk, dan pedang hitam tiba-tiba muncul di depan semua orang. Setelah dipatahkan beberapa kali, aura pedang hitam itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu muncul, ia mengungkapkan keinginan kuat untuk bertarung melawan Ningki. Pedang hitam ini adalah milik pribadi penatuan Ningki dari puncak bulan hilang. Setelah dia pergi, pedang hitam itu ditempatkan di rumah pedang. Sekarang keponakan bela diri Ningki telah mendapatkan pedang hitam penatuan Ningki, dia secara alami dapat dianggap sebagai penerus penatuan Ningki. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa mewakili puncak bulan hilang, lalu siapa yang bisa? 2330. Penatua puncak bulan Ningki yang hilang. Banyak murid sekte pedang misterius mengungkapkan sedikit kebingungan di mata mereka, seolah-olah mereka tidak mengerti siapa yang dibicarakan oleh penatua pedang. Namun, masih banyak murid sekte dalam, serta berbagai pemimpin puncak dan tetua yang mengungkapkan sedikit pemahaman. Mantan pemilik pedang hitam pernah menjadi tetua dari puncak bulan hilang. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Ying Zheng Xuan, hanya untuk menemukan ada sedikit kebingungan di wajahnya. Fan Zheng dan yang lainnya sepertinya baru saja mendengar tentang masalah ini, dan dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka tidak familiar dengan dua kata Ningki. Apa yang dikatakan tiga belas masuk akal? Kalau begitu, ayo kita lakukan. Pedang misterius orang tua terkekeh dan berkata, dalam kompetisi sekte tahun ini, tempat pertama adalah puncak bulan hilang. Seharusnya tidak ada keberatan, kan? Tidak. Karena patua pedang misterius telah mengumumkannya secara pribadi, para pemimpin puncak lainnya tentu saja tidak berani mengajukan keberatan. Selain itu, Ningki mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan tempat pertama di puncak bulan hilang. Bahkan murid sejati pavilion guntur merah, Feng Lin Suan Guang, yang memiliki garis keturunan naga leluhur, telah kalah dari Ningki. Mereka hanya berani mengutup dalam hati. Pembuluh darah roh hidup ini adalah hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi sekte. Zheng Suan, datang dan terimalah. Pedang misterius orang tua membalik telapak tangannya, dan energi roh abadi yang sangat agung terpancar dari telapak tangannya. Berbagai pemimpin puncak memandang telapak tangan patua pedang misterius dengan rasa iri. Itu adalah ular kuning kecil yang terus-menerus berputar, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengetahui bahwa itu bukanlah ular sungguhan. Itu sepenuhnya terkondensasi dari energi roh abadi yang sangat padat. Ying Zheng Suan terbang di depan pedang misterius orang tua dengan penuh semangat. Setelah membungkuk hormat, dia menggunakan kedua tangannya untuk menerima ular kuning kecil itu. Kemudian, dia menggunakan botol giok yang telah dia siapkan dan menyimpan ular kuning kecil itu di dalamnya. Ye Rulong berdiri di belakang pedang misterius orang tua Ying Zheng Suan bahkan tidak memandangnya saat dia langsung membungkuk pada pedang misterius orang tua dan berkata, Terima kasih, leluhur. Sulit bagimu dan bocah Ying selama ini. Pak tua pedang misterius menghela nafas. Ying Zheng Suan buru-buru berkata, Leluhur, ini tidak sulit bagi Zheng Suan, tidak sulit bagi kakek. Cepat tanam urat roh hidup di puncak bulan hilang agar energi spiritualnya tidak hilang. Pedang misterius orang tua tersenyum. Ying Zheng Suan menganggupkan kepalanya, merasa sedikit emosional. Berbalik, dia memanggil dan bersiap untuk pergi bersama Ningki, Fan Zheng dan yang lainnya. Ketika murid-murid Golden Sun Peak, Great River Peak, dan Elixir Peak melihat ini, hati mereka dipenuhi dengan kepahitan. Ning kecil, tetaplah di belakang. Pedang misterius pak tua tiba-tiba berbicara. Ningki tercengang. Adik laki-laki Ning. Mata Ying Zheng Suan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia sudah lama mendengar bagaimana Ningki menolak niat baik pedang misterius orang tua. Dia takut pedang misterius pak tua akan menggunakan masalah ini untuk mempersulit Ningki. Aku permisi dulu. Ningki mengirimkan suaranya. Junior apprentice brother Ning, jangan terlalu impulsif. Ying Zheng Suan ragu-ragu sejenak sebelum pergi bersama Fan Zheng dan yang lainnya. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Fena roh hidup telah muncul. Jika tidak segera ditanam maka energi spiritualnya akan hilang. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh sebelum melihat pedang misterius orang tua. Pak tua pedang misterius secara khusus memintanya untuk tinggal. Mungkinkah sesuatu yang istimewa akan terjadi? Sesuatu yang bagus? Sesuatu yang buruk? Ye Rulong dan Jiangkun bertukar pandang dan melihat sedikit keseriusan di mata satu sama lain. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap patua pedang misterius terhadap Ningki sedikit tidak biasa. Apakah hanya karena kekuatan tempur anak ini jauh melebihi rekan-rekannya? Atau saya sudah lama mencurigai identitas dan latar belakang pemuda ini? Mungkinkah Patriark telah mengetahui identitas aslinya? Kudengar pemuda ini datang bersama saudara-saudara Wen Jiangkun melirik ke arah Ye Rulong. Memikirkan hal ini Jiangkun melirik Ye Rulong. Dia percaya bahwa dengan amarah Ye Rulong dia pasti meminta muridnya untuk menguji saudara Wen. Patriark apakah ada hal lain? Ningki berdiri di kehampaan dan menangkupkan tangannya. Nada suaranya begitu tenang sehingga semua orang merasa ada yang tidak beres. Bahkan seorang leluhur abadi emas tidak akan berani bersikap rendah hati saat menghadapi pedang misterius orang tua, bukan. Mereka bahkan tidak melihat sedikitpun ketakutan di mata Ningki. Adegan ini membuat sembilan pedang, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, dan para jenius sekte dalam lainnya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa rendah diri. Sementara itu, para murid yang sedang menyapu lantai memerah karena kegembiraan dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Setiap gerakan Ningki dipenuhi pesona di mata mereka. Kakak ketiga, kakak Ning mungkin telah memulihkan sebagian ingatannya. dia bisa begitu tenang ketika menghadapi seseorang yang telah memperoleh buah dao. Wen Sheng, yang duduk di belakang Golden Sun Peak, melirik Wen Qing. Mungkin, Wen Qing mengangguk sambil berpikir. Zhao Tong sudah kembali ke Pei Yong dan yang lainnya. Dia memandang Ningki, yang berdiri di udara, dengan ekspresi rumit. Ikuti aku. Pedang misterius orang tua pertama-tama menghadiahkan sembilan venaro hidup yang tersisa ke sembilan puncak lainnya sebelum meninggalkan kata-kata itu dan terbang ke arah Aula Master Sekte. Ningki mengikutinya tanpa ekspresi saat melihat itu. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh Patua Pedang Misterius kepadanya, tapi dia bisa merasakan bahwa Pedang Misterius Patua tidak memiliki niat buruk. Patua Pedang Misterius sebenarnya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Apakah Pedang Misterius Patua benar-benar menganggapnya tinggi? Meskipun dia adalah murid yang hebat, aku khawatir kita tidak bisa menyinggung perasaannya dengan mudah di masa depan. Semua orang iri dan cemburu. Mereka yang tidak percaya bahwa Ningki akan menolak posisi murid penerus harus mempercayainya setelah menyaksikan adegan ini. Kaka, aku khawatir akan sulit bagimu untuk membalas dendam. Wanghai berpikir sambil melihat punggung Ningki. Masih ada sedikit ketakutan di matanya. Untungnya, dia menahan diri dan tidak menggunakan trik yang dia gunakan untuk menangani Ningki. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa duduk di sini hari ini. Yerulong, apakah kamu sudah tahu dari mana asal anak ini? Jiangkun menanyai Yerulong segera setelah pedang misterius orang tua dan Ningki pergi. Bahkan jika aku mengetahuinya, mengapa aku harus memberitahumu? Yerulong mencibir dan pergi. Sombong sekali. Jiangkun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihat punggung Yerulong. Sudah cukup memalukan bahwa puncak da Jiangnya bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar. Sikap Yerulong membuat kemarahan di hatinya meningkat secara eksponensial. Kakak senior, kamu mengatakan bahwa guru sedang mencari Ning. Kakak muda, ada urusan apa yang kamu punya? Zao Tong ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Selain itu, dia juga mulai memanggil adik laki-laki Ningki sesuai dengan aturan Sekte Suanjian. Tidak mudah bagi kita untuk menebak apa yang dipikirkan nenek moyang. Saya kira itu hanya klise. Pei Yong tersenyum, menepuk bahu Zao Tong, dan berbalik untuk pergi. Klise, mungkinkah guru masih menginginkan Ningbaik Suan menjadi murid penerus? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.